Orang bermuka dua yang ada di sekitar kamu, ternyata gak nyangka dia orangnya Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Sodiagarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan ini kita akan bahas orang yang bermuka dua Yang ada di sekitar kamu Nah seperti apa dan siapa orangnya Yuk langsung saja kita simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Oke langsung saja kita buka satu kartu yang pertama Satu kartu yang pertama disini ada kartu King of Cup Ini memang sangat menggambarkan posisinya kamu dalam posisi yang cukup baik Kenapa? Karena posisi kamu saat ini Saat ini kamu melihat video ini Kamu sedang menuju kepada siklus yang menunjukkan Segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kamu Memang terkadang okelah ada masalah ini Ada masalah itu dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa pada situasi yang terjadi saat ini Kamu pun juga harus bersyukur Kenapa? Kita bahas untuk diri kamu terlebih dahulu Kamu dalam posisi yang sanggup Kamu dalam posisi yang bisa dikatakan sangat mampu Untuk apa? Untuk menyelesaikan situasi-situasi yang ada pada diri kamu saat ini Memang okelah ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi disini kamu pun juga bisa untuk melewati Masa-masa sulit itu dengan sebaik mungkin Sehingga ketika kamu mampu untuk melewati Masa-masa sulit itu dengan sebaik mungkin Maka tentu saja ini juga akan menghadirkan Situasi yang positif untuk diri kamu Dan kemudian tanpa disadari Memang terlepas dari segala kebaikan-kebaikan yang terjadi Terlepas dari segala kebaikan-kebaikan yang muncul pada situasi saat ini Kamu harus bisa untuk lebih memahami juga Tentang apapun yang terjadi Tentang apapun yang kamu rasakan saat ini Kenapa? Karena posisinya adalah Kamu juga harus paham secara keseluruhan Dengan apa yang muncul Paham dengan apa yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Karena ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Tentu ini juga merupakan hal yang sempurna Ini juga merupakan hal yang baik yang ada Pada diri kamu secara keseluruhan Jadi ya kamu pun juga tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Karena memang pada posisi saat ini Kamu pun juga sudah mulai mendapatkan Hal-hal yang baik dan juga sudah mulai mendapatkan Beberapa hal yang cukup positif Pada posisi saat ini Dan kemudian pada posisi yang lainnya Kamu disini juga saya rasa Juga harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa? Karena kamu juga punya mental yang kuat Nah ketika kamu memiliki mental yang kuat Tentu ini juga akan sangat berdampak Pada situasi-situasi yang ada pada diri kamu Dan kamu pun juga cukup kuat secara mental Untuk menghadapi beberapa kemungkinan-kemungkinan Problematika yang bakal terjadi Pada posisi saat ini Sehingga apa? Posisinya kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan Yang harus ditakutkan secara berlebihan Karena semua dalam kondisi yang baik Dan semua berada Dalam kondisi yang bisa dikatakan Juga masih sangat-sangat positif sekali Pada kondisi saat ini Jadi ya serasa itu tidak terlalu menjadi Pokok permasalahan yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan pada kondisi saat ini Dan kemudian Memang terkadang orang yang kamu anggap baik Orang yang kamu anggap itu dalam posisi yang Menunjukkan Situasi yang bagus Itu ternyata Malah bisa menjadi orang yang paling iri Dengan diri kamu Dan itu selalu terbukti Di beberapa waktu terakhir ini Memang kamu juga selalu bertemu Dengan beberapa orang yang iri Dengan kamu Kamu selalu bertemu dengan beberapa orang Yang selalu saja Menunjukkan kedengkiannya Kepada diri kamu Jadi ya serasa ini juga merupakan hal Yang harus bisa untuk lebih Diperhatikan Bagi teman-teman yang beruntung Menemukan video ini Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Kau pun juga harus selalu bisa untuk lebih Memahami juga Dengan beberapa hal yang muncul Memahami juga Dengan beberapa hal yang terjadi Pada posisi saat ini Kenapa? Karena pada posisi saat ini Kau pun juga bisa untuk merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki Yang sudah mulai kamu dapatkan Sehingga Dengan kau bisa merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki Yang bisa kamu dapatkan Sampai dengan saat ini Tentu ini juga merupakan hal yang bagus Yang ada Di dalam posisi diri kamu Dan saya rasa ini juga merupakan Energi yang luar biasa Pada diri kamu Dan orang yang saat ini Memang bermuka dua Yang memang sangat ingin Menjatuhkan kamu Itu adalah orang yang sangat kamu kenal Dan ini terbukti Di beberapa waktu terakhir ini Dia selalu Mencari-cari masalah dengan kamu Padahal Dulu ketika dia susah Padahal dulu ketika dia dalam kondisi yang kesulitan Kamu selalu menolong dia Kamu selalu mengulurkan tangan kamu Untuk membantu dia Tapi saat ini Posisinya adalah Dia sedang berada Dalam kondisi yang hilaf mungkin Atau mungkin dalam kondisi yang Terdesak Sehingga apa Dia bisa menzolimi kamu Bisa menyakiti kamu Dengan berbagai macam hal Yang akan dia lakukan Kepada diri kamu Jadi saya rasa ini juga merupakan hal Yang harus bisa untuk lebih Dimengerti Dan juga merupakan hal Yang harus bisa untuk lebih Dipahami secara keseluruhan Pada posisi Saat ini Dan kemudian Sikap kamu bagaimana Ketika tahu dia yang menyakiti kamu Ketika tahu dia yang menzolimi kamu Ya sudah Abahkan saja Yang terpenting saat ini adalah Kamu bisa untuk lebih Terfokus Dengan segala hal yang ada Lebih terfokus Dengan segala sesuatu yang terjadi Sehingga ketika kamu bisa Lebih terfokus pada segala sesuatu yang terjadi Tentu ini juga akan bisa memberikan Satu energi yang baik Akan memberikan energi yang positif Yang ada pada diri kamu Untuk ke depannya Dan kemudian juga Orang yang iri dengan kamu Ini memang bermuka dua terkadang Di belakang kamu ya Dia memang selalu saja Mencari-cari celah kesalahan kamu Gossip sana Gossip sini Tentang Kelemahan-kelemahan Yang ada pada diri kamu Tetapi ya memang Pada situasi di depan kamu Dia akan pura-pura baik Dia akan pura-pura fine Dia akan pura-pura baik Baik saja akan pura-pura memperlakukan kamu Dengan sebaik mungkin Jadi ya memang Orang-orang seperti ini Memang masih berkeliaran Di sekitar kamu Jadi ya sebisa mungkin Kamu pun juga harus bisa Untuk lebih mawas diri Dan juga Harus bisa untuk lebih Waspada Pada situasi-situasi tertentu Pada kondisi saat ini Jadi ya apapun yang terjadi Kamu harus bisa untuk Lebih paham Dengan apa yang ada Lebih paham dengan apa yang terjadi Terkait dengan situasi kamu saat ini Orang ini memang bermuka dua Jadi ya kamu juga harus Bisa untuk lebih Berhati-hati Karena kalau kamu tidak berhati-hati Ya ini bisa menjadi Batu sandungan Bagi diri kamu ke depannya Jadi ya kurang lebih seperti ini Sekian Terima kasih Saya Cewi Ceyanti Leput Dining Pangastuti Saya Hadidining Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton